Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Bang Pai masih di Petenak Jujur Channel Kali ini sedikit sharing ya atau bercerita saja ya tentang dunia perlebahan trigona ya Karena memang kalau kita membahas tentang abis cerana itu agak berat ya Kenapa berat? Yaitu perawatannya juga cukup ekstra Dan hasilnya pun belum tentu Berbeda sekali dengan jenis lepas seperti trigona Nah itu mudah dan hasilnya pun sudah pasti ya Dan harga jual madunya pun ya teman-teman ya itu cukup lumayan mahal dibanding lepah yang bersengat Seperti itu ya teman-teman Kali ini saya sedikit mau membahas vegetasi saja ya Karena memang disini masih musim penghujan Otomatis bisa dikatakan adalah musim paceklik ya teman-teman Saya itu di musim penghujan ya teman-teman Perlu kalian ketahui Saya itu tidak memindah yang namanya lebah trigona Seperti lebah levisep kita itu tidak memindah dari bumbung ke dalam stup untuk dibudidayakan Dan yang kedua itu jenis itama Kita pun tidak memotong log di saat musim penghujan ya Dan yang ketiga kita juga mengurangi pemanenan di musim penghujan seperti ini ya Kenapa yaitu satu mereka itu sudah kekurangan yang namanya pakan seperti nekstar dan polen Tentu saja akan mempengaruhi dari si kelulut atau trigona tersebut ya Biasanya kalau jika kita melakukan tiga hal ini Satu jika kita memindahkan itu mereka akan stressnya terlalu tinggi ya Berbeda dengan di saat kita memindahkan di musim tidak penghujan atau kemarau ya Itu vegetasi melimpah seperti ketah itu gampang didapat Dan kalau kita memindahkan di musim penghujan itu ketah itu sedikit sekali ya yang keluar Dan bahkan ya sangat sulit lah kalau saya katakan ya Itu biasanya mereka akan kesulitan dalam membangun sarangnya ya Dan yang kedua kita memotong log pun sama ya Kalau kita memotong log di musim penghujan itu adaptasinya lama Yaitu karena kekurangan sumber nektar dan resi ya Makanya itu saya tidak memindahkan Dan panen pun kita ya dikurang-kurangi ya Yang tadinya mungkin satu log itu isinya full Kita cuma panen separoh Untuk menjaga kelangsungan atau kelestarian si kelulut tersebut ya teman-teman Makanya hati-hati teman-teman Kalau kalian melakukan tiga hal ini di musim penghujan Akibatnya apa? Yaitu kepunahan dari si koloni tersebut teman-teman Dan kali ini di belakang kita ada pohon kalianra lusiana ya Kalianra lusiana ini terbilang cukup genjah dan mudah sekali berbunga ya teman-teman Dan di belakang kita ini ada lebak hitam yang sangat menyukai ya teman-teman Dari pohon kalianra lusiana Sifatnya yang genjah mudah berbunga dan kandungan nektarnya pun banyak Mirip dengan dombea pagoda Namun dombea pagoda itu ya teman-teman Kalau untuk lebak hitam memang suka tapi kurang disukai Berbeda dengan kalianra lusiana disukai itu ya teman-teman Untuk trigona yang kecil seperti levisep, biroi, atau dress cherry itu gimana? Kalau saya sarankan jangan menanam ya Karena memang mereka itu kurang menyukai untuk pohon kalianra lusiana itu ya Jadi teman-teman kalau menanam itu perlu diperhatikan apakah semua lebak itu suka atau tidak ya Karena kalau hitamah suka belum tentu levisep suka Levisep suka belum tentu hitamah suka Seperti itu ya Buat kalian yang menanam lama-lama kan kasihan ya Buang-buang waktu sudah nunggu Atau ingin dapat hasilnya Eh tidak dimakan Ya itu seperti itu ya teman-teman Mungkin seperti itu ya sharing dari saya Ya mungkin tidak penting ya Tapi ya sedikit bisa ambil hikmahnya Kenapa kita jarang melakukan panen Dan kenapa kita jarang memotong log juga Ya seperti itu ya teman-teman Mungkin dari saya cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh